Assalamualaikum, selamat datang di Buka Rumah kali ini kita akan bahas tentang rumah yang keren banget dari desainnya Mas Arisandos Niko Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pintu keser, pintu kaca keser Ini dia, dapurnya Dapurnya ini kecil ya, tapi bisa untuk maksimal Karena banyak storage-storagenya Di atas juga ada, di bawah juga ada Nah, ini dia Kita kasih tampilan gimana sih naruhnya Bisa juga untuk tertutup ya Kalau nggak mau terbuka Nah, ini dia, taman yang ini di belakang Taman juga lebar, kurang lebih sama kayak yang tadi Satu meteran Terus, sama juga ini void ke atas Dengan pintu keser, pintu kaca keser Yang kalau orang dalam tuh bisa lihat di tamannya Seger, hijau-hijau Tapi harus dirawat Biar nggak kelihatan gersang Nah, dia ada di depan sampai di belakang Kelihatan tamannya Oke, itu dia Kita lanjut Oke, kita lanjut ke kamar mandi di depan Ada kamar mandi Kecil aja, satu setengah kali satu setengah Standar ya Dengan kelasnya duduk Dan shower Ada juga bukaan untuk pencahayaannya Ke tamannya tadi Lanjut kita ke ruang yang ada di depan ini Namanya kamar tidur Kamar tidur bawah Ini cukup lebar juga Tiga setengah sampai empat meteran ini Akhirnya King size, queen size bed Masuklah pasti Terus, ada juga untuk lemari Lemari juga bisa, kita masuk di situ Dan jendelanya itu menghadap ke garasi depan Eh, karpor depan maksudnya Ini dia Untuk kamar cowok sih, cocok sih ini Di depan, di bawah ini Nah, itu dia Terus, lanjut lagi ke bagian atas Di lantai dua Kita Jangan lupa dikasih Railing untuk tangganya Biar nggak bahaya Ya kan Terus Nah, ini dia Di atas bagian lantai dua Ini ada tiga kamar Jadi, totalnya empat kamar ya Dan masih ada space untuk Kumpul-kumpul keluarga disini Atau bermain sama anak-anak bisa Nah, ini dia Masih ada ini kan Bukaan tadi itu Disitu, void Sampai ke bawah Oke, lanjut ke kamar yang Kamar anak Di bagian depan ini Uh, banyak tas-tas Ini kayaknya Online shop nih ya Ini kamar yang kecil Yang paling kecil ini Untuk anak Ukurannya sekitar Dua meteran lebih dikit lah Nggak sampai dua setengah Nggak sampai tiga meter Terus, tapi manjang ya Jadi, bisa untuk Eh, disi lemari Masih bisa Ini jendelanya menghadap Ke tangga Oke, lanjut lagi Ke kamar yang Selanjutnya Di bagian samping Ada agak lebih besar Ini untuk kamar Anak cowok bisa Anak cewek juga bisa Ini lebih seger ya Karena jendelanya menghadap Ke taman void Yang ada di bawahnya tadi Bisa ditambahin dengan Lemari juga Masih bisa masuk Ini lebih besar Karena kamarnya Dia tambah TV juga TV yang tempel LED tempel Terus kita lanjut Ke kamar utamanya Ini ada yang spesial Karena kamar utamanya ini Ada ruangan bersembunyi Rangan rahasia Oke, ini dia Buah mewah kan Karena gede juga Ruangan kamarnya ini Ada juga Oh, karena ada tadi segitiga Disitu ada bagian space Untuk segitiganya Bisa untuk lemari Bisa untuk lampu Nah, ini dia Ruangan kamar utamanya Langsung hadap ke balkon depan Kalau di depan lagi Ada pemandangan sunset Atau pemandangan sunrise Tergantung hadapnya nanti kemana ya Dan di samping kita Ruang tersembunyi Ruang tersembunyi Ini dia Ruang tersembunyi Wah, cocoknya untuk Apa namanya Kantor yang tersembunyi Kalau mau istirahat Bisa langsung ke kamar Kalau mau kerja Bisa langsung ke tempat ini Biar gak diganggu Sama anak-anak Oke, itu dia Review singkat Dari rumah Yang desain dari Mas Arisan Bos Niko Keren banget Terus konsepnya Mantap ya Fasadnya juga keren Nah, ini dia Dua lantai Luas Lantai bawah 60 Lantai atas juga 60 Dengan Karpotnya masih lega Oke, itu dia Desain rumah Dari Mas Arisan Bos Niko Bisa cek-cek juga ke sana Terima kasih Sampai jumpa